Halo Assalamualaikum, karena saya masih punya banyak print out proposal yang tidak terpakai, saya putuskan untuk mengubahnya menjadi notebook agar tidak terbuang sia-sia. Pertama, kita buka dulu sampul plastik dan lakbannya, kemudian kita potong di area staples ini sedalam 1,5 cm menggunakan katar dan penggaris. Di sini saya cuma menggunakan 20 lembar saja, saran saya sebaiknya tambah hingga 40 lembar jika ada, kemudian bagi 2, lalu lipat dengan bagian yang berisi tulisan ke bagian dalam seperti ini. Lakukan terus hingga semua kertas terlipat. Sekarang ambil kertas karton dengan ukuran yang sama untuk membuat cetakan lubangnya, buat garisnya jauh 1 cm dari samping kiri, lalu buat titik dengan jarak masing-masing 1 inci seperti ini. Ambil pelubang kertas, buka penutup bawahnya, lalu lubangi kertasnya dengan menggunakan titik tadi sebagai acuan. Kemudian cetak kartu semakalanya menggunakan cetakan ini. Kamu bisa melubangi 2 lembar sekaligus agar cepat. Lakukan terus hingga semua terlupangi. Semua sudah terlupangi, dan di sini saya sudah punya 2 sampul yang terbuat dari 3 lembar kertas karton yang ditumpuk agar tebal dan kaku, lalu dilapisi lagi dengan kertas origami atau kertas kado di atasnya. Untuk ring bindernya, saya menggunakan jenis plastik seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan yang jenis besi kalau ada. Ambil beberapa lembar kertas makala dan sampul belakangnya, lalu masukkan semua ring bindernya satu per satu. Kemudian pasang sisa kertasnya sedikit demi sedikit. Terakhir sampul depan. Kemudian tutup semua ring bindernya. Dan notebooknya sudah jadi. Sebenarnya ini kurang tebal dan harusnya saya menggunakan lebih banyak kertas makala, sehingga ringnya bisa penuh dan tidak berlebihan seperti ini. Namun begini pun sudah cukup dan saya sangat suka dengan hasilnya. Sebenarnya kamu bisa menggunakan kertas HVS baru jika mau, namun khusus di video ini saya ingin menunjukkan kalau kertas bekas pun masih bisa dimanfaatkan. Baiklah, semoga tutorial ini bermanfaat. Jika kamu punya pertanyaan atau request tertentu, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Like dan subscribe jika perlu dan sampai jumpa di video saya yang lainnya. Bye. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.